musik 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 om, temanin aku ke om Dodi, kenapa mau lesfokal oh, hari ini emang hari apa sih? hari minggu ya? om, oh iya kita lagi mau lesfokal ya sama mas Dodi ya? iya yaudah kalau gitu kita berangkat ya kita berangkat ke mas Dodi katamsi nanti latihan vokal biar persiapan rekaman kamu nanti hasilnya bagus oke jadi mau ditemenin om posan? iya gak mau sama om harik ya sama siapa aja? semuanya om harik sama tim-tim sama om posan kalau mau latihan vokal mau youtube yaudah kalau gitu kita pergi ke mas Dodi katamsi oke mantap sama LW oke, sampai ketemu disana om, kalau udah selesai lesf sama Om Dodi katamsi berarti nanti suara LW makin bagus dong? ya iyalah suara LW pasti makin bagus sekarang aja suara LW udah bagus suara LW udah bagus suara LW udah bagus, cuma gini loh walaupun kita udah bagus, kita gak boleh merasa puas latihan terus apa fungsinya latihan? untuk menjaga? menjaga suara terus abis itu? agar selalu mendapat ilmu bah? ilmu baru agar selalu mendapat ilmu baru jadi kalau LW latihan terus gak pernah puas terus belajar setiap apa yang LW bikin LW tetap belajar, belajar dan belajar LW makin lama juga makin makin bagus karena kan sekarang kayak gini LW ini kan umurnya 13 tahun nih sekarang yang namanya suara LW itu suaranya udah akhir balik iya iya suara LW yang tiba-tiba suara LW jadi suaranya lebih low kan? iya nah kalau LW gak latihan nanti suara LW berubahnya drastis terus latihan terus? iya om om, nanti disana latihannya apa aja? biasa kalau itu ada yang push up biasa juga ada yang kayak yang penting yang itulah susah sumpah gitu oh ada yang push up juga baru menari itu latihan kungfu atau latihan nyanyi wik? iya iya yang gak latihan vokal kalau setau om posan ya om Dodi Katamsi itu adalah salah satu pelatihan vokal terbaik di Indonesia lah iya makanya LW yang om posan bawa kesana nanti LW banyak latihan disana mulai dari apa namanya diafragma iya terus latihan-latihan pernafasan bagaimana cara mengambil head voice ya om posan juga gak terlalu tau sih iya cuman yang jelasnya kalau latihan sama Mas Dodi Katamsi itu harusnya akan lebih bagus lagi rumahnya om Dodi Katamsi di mana? rumahnya rumahnya di Pasar Minggu deket Pasar Minggu iya banyak loh yang latihan sama Mas Dodi Katamsi itu tantri kotak juga pernah terus abis itu pokoknya banyak banget yang latihan disana apa penyanyi-penyanyi solo juga banyak banget jadi Alwi beruntung bisa latihan sama Mas Dodi Katamsi ya iya nah kalau beruntung bisa latihan Mas Dodi Katamsi jangan sampai di lewat ke dan yang penting lagi kesempatan gak bisa datang dua kali jadi ketika Alwi dapat latihan yang seperti ini Alwi harus lakukan yang terba terba iya mantap sekarang kita jalan ya iya oke sobat Alwi jadi sekarang Alwi udah gak sabar sobat Alwi hehehe dan disini kita udah ada di tengah jalan dan bentar lagi kita mau sampai di rumahnya Om Dodi Katamsi jadi ya sobat Alwi Que Alwi juga udah nggak sabar ya latihan sama Om Dodi ketapsi katanya ada push up nya ada sit-up ada pull up gitu sahabat Alwi dan juga ada kayak eh trik-trik suara ke melengking gitu sahabat dan juga macam-macam lah kalau Alwi bilang dan disini kita udah ada di jalan tol nah disana ada bus dan Alwi ini pengen banget sama latihan-latihan bukan pengen banget sama Om Dodi ketamsi tapi latihan sahabat Alwi pengen banget latihan sama Om Dodi ketamsi karena Om Dodi ketamsi itu katanya guru vokal sahabat Alwi Oke sampai ketemu di rumahnya Om Dodi ketamsi mantap cocok Oke sahabat Alwi jadi sekarang kita udah sampai di rumahnya Om Dodi ketamsi dan sekarang kita mau masuk rumahnya mantap cocok eh kita udah sampai di tempat Mas Dodi ketamsi ayo aku juga udah lama ketemu Mas Dodi ketamsi kangen-kangenan juga ini dia Om Dodi ketamsi oke ada lagi orang latihan namanya Siah 10 Ambil do Ya Are we weereee w II sudah salah? kamu jadi young mau jiw? masuk air sepas temen emang kamu ada masalahnya? apa sih kesusahnya kamu ingin? biasanya habis suara như Oh gitu? Suka habis suara ya? Gampang. Itu berarti masih terlalu pakai leher? Iya, Mas. Sekarang kan umurnya umurnya 13 tahun, Mas. Jadi peralihan vokal, waktu kemarin kan suaranya tinggi banget tuh. Sekarang dia udah susah dapetin suara tinggi tuh. Ya itu, karena tidak belajar teknik. Jadi kalau kalau belajar teknik, Tentu saja kalau makin dewasa, suaranya rendahnya tuh makin kebawah. Nah, kalau yang atas ini nggak dilatih, yang atasnya hilang. Gitu loh. Tapi kalau yang atas dilatih teknik, jadi malah luas. Tadinya waktu sebelum ini dari sini sampai sini. Waktu dewasa ini turun kebawah, tapi ini ikut turun. Nah kalau dilatih, harusnya ini tetap di sini. Harusnya bisa tetap di situ. Nah, jadi malah orangnya tambah luas. Iya, dia pernah bilang, Om, suara aku kok bisa berubah ya, nggak bisa tinggi lagi. Dia sedih banget, Mas. Gampang itu? Serius? Wuuuh, bilang apa Om Dodi? Terima kasih, Om. Terima kasih, Om. Itu gampang kok, belajarnya gampang. Beneran. Jadi tinggal gini. Kalau memang orang tidak belajar teknik, Itu dia lupa caranya waktu masih kecil, waktu masih belum akhir balik. Nggak tahu caranya, karena natural aja bunyi gitu kan. Tapi kalau tahu TNI kan, oh dulu aku gini ya, tempat-tempat getarannya itu masih inget. Tolong. Sekarang kamu gini? Masih bisa gini nggak? Nggak apa-apa. ilih yang ketat. We e e e e. Gini tuh baca. Nggak apa-apa. Gini tuhетров Y absolute love as you like, Gini chicken, Orangfl rồi micl Zapin tuh dia bisa, range-nya tinggi. Nah sekarang coba Owing bisa lagu Zapin semangat range-nya. Enggak, pasti berantakan. Aku udah denger. Jangan-jangan. Ini dia kemarin-kemarin terlalu pakai leher. Sehingga, abuse gitu pita suaranya. Sehingga terjadi serak-serak itu. Nah, kalau latihan sama Om Dodi tuh kita benerin pelan-pelan. Nanti balik lagi. Om Om, tenang aja. Ada latihan ya. Ada latihan juga. Tapi enggak, langsung aja ini ya. Jadi, terus ada latihan pernafasan. Ada diafrahman, terus ada latihan apa, range. Dari nada rendang, nada tengah sampai nada tinggi. Ada latihan-latihan ya. Jadi nanti kamu bisa. Bisa, bisa kejangkau semua. Bisa lagi. Ini cuma perlu istirahat. Istirahat suaranya, bukan badannya. Maksudnya, 3 hari ke depan tuh, dia enggak boleh teriak kenceng-kenceng. Ngomong juga. Aku biasanya ngomongnya gini. Nah, 3 hari ke depan jangan dulu. Ini ngomongnya santai aja. Iya, gini. Awi, karena lagi sininya sakit, kalau ngomong pelan aja. Coba gitu. Awi, karena sedang sakit, ngomongnya pelan aja. Ayo, coba. Awi, karena sedang sakit, jadi jangan ngomong keras-keras. Nah, begitu betul. Bertahun, nanti balik clean-nya balik lagi tuh. Apa, bunyi bersihnya. Ada U sama I ya, untuk dada ini untuk ngecek suara. Misalnya. Wii. Atau... Wuhuoy. Coba tes lagi. Wii. Masih bunyi. Wuhuuuoy. Lagi, Wuhuoy. Wuhuuuoy. Masih bunyi. Itu bagus tuh. Ya makanya Berarti dia penempatannya aja gak tau Memang bener-bener si Alwi itu gak bisa Dia memang gak tau tenis Kamu kan jadi nyanyi Kamu nyanyi-nyanyi aja gitu kan Nah karena gak belajar tenis Kamu jadi lupa caranya waktu sebelum wakil balik Sebelum naik Nah nanti sama Om Dodi latihan Gampang gitu Om Dodi, Alwisan gak Suara Alwi kayak Om Dodi Emang Alwi lihat dimana Om Dodi suaranya Di Youtube ya Shay Oh di Youtube Bisa, semua orang bisa nyanyi Apalagi kamu memang sebelumnya bisa nyanyi Cuman karena akhir balik jadi lupa Lupa caranya jadi pakai leher Itu gampang benerin ya Iya Percuma dong nama sekolah Om Dodi Bengkel kokal namanya Hahaha Pokoknya bisa ya mas ya Bisa banget Teman-teman semuanya semangatin Alwi ya Nanti kita lihat Latihan dia nextnya Dari yang belum latihan Sampai yang udah expert Hahaha Tadi perjalanannya sampai bisa tinggi lagi Waaay Waaay Sekarang dia udah gak bisa segitu Bisa, tenang aja Waaay Oke Gitu ya Hahaha Oke? Yuk Alright Pokoknya teman-teman Jangan lupa Nanti Mas Alwi akan latihan vokal Sama Mas Dudika Tamsi Kita ikutin terus perkembangan latihan vokalnya Sampai Alwi suaranya bener-bener kembali Seperti semua Kembali seperti semua I beg you Oke sobat Alwi Jadi sekarang Gue udah ketemu sama Om Dodi Jadi sekarang Alwi Tunggu dulu Om Dodi Untuk minggu depan Om Dodi lagi apa? Lagi ngajar Lagi ngajar Jadi minggu depan Jadwalnya Alwi Anshya Oke Ya Teman-teman semuanya Jangan lupa subscribe terus Aksen Entertainment Jangan lupa subscribe